Boleh dibilang ngambur ya itu sebetulnya Saya kadang tidak menganggap sebagai pekerjaan yang berat Karena saya seneng, saya ngelakuin ini dengan seneng Kalau ini dibilang kotor, ya sedikit kotor Tapi setelah jadi saldo bersih, itu betul-betul bersih Saldonya itu gak ada bau telek gitu Malah ada teman-teman kalau yang peternak-peternak burung itu banyak Di motornya atau di mobil mereka, ini bahasa Jawa ya Mambu, telek, manuk, gitu Itu asalnya mereka dari burung gitu Saya melihat sepeda motor, teman saya ada, itu jabat saya Polisannya mambu, telek, manuk Itu hasil gitu-gitu Kristalisasi keringat dari impretnya itu Yang melihat sendiri ada Ada yang mobil, seperti itu Jadi halal barokah itu gak perlu malu Sebetulnya lebih malu kalau kita melakukan hal kriminal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Banu Bimo Arribowo Saya usaha di bidang peternakan burung fin Atau impret hies Lokasi peternakan saya di RT2, RW3, Jumeneng, Margomulyo, Sayegan, Sleman, Yogyakarta Sebelum saya bermain burung fin Saya usaha di bidang seluler Kemudian berapa tahun ya saya main di seluler itu Dari 2005 sampai 2013 Selesai itu bangkrut saudara-saudara Sempak fin ya Itu kan kalau ditertuliskan sempak fin Tempat burung kita-kita Ya memang Mayoritas Penggemar burung itu kan cowok ya Dan tempat burungnya cowok itu kan sempak Berarti makanya sempak fin Tempat burung kita-kita Ya kalau emasnya gak pakai sempak Ya monggo Tapi kita pakai sempak Demikian di seluler itu Saya tumbang bangkrut Karena saya gak pinter manajemen Saya gak pinter apa Seperti itu Kemudian yang paling parah Daripada hutang gak mau bayar Ya rata-ratakan kita dulu distribusi Kita ngasih hutang ke dealer-dealer cukup banyak Kemudian pada gak Pada mau bayar hutang Saya punya kelemahan saat itu Saya gak pinterna gintang Ya gak ada yang pulang Awal mula Beternak burung fin Ya itu Saya bangkrut Saya mulai down lah Belum sampai tutup Saya mulai down Saya Terus mau ngapain Uang udah Sekedarnya Uang sebenarnya Banyak dikit banget uang Nggak punya apa-apa lah Nggak punya apa-apa Saya main ke tempat om Saat itu Saya ngeliat Apa namanya Om kan beternak burung kenari Saya cuma istirahat lah Biar gak pusing aja Di sana Terus ngeliat Nganter-nganter om Manjurung kenari Lihat ada yang belanja burung kenari Dengan harga yang fantastis Saat itu saya ngeliat Dan real Mereka pembayaran cash Saya biasanya jualan Kan dulu ngasih jualan Tempo Kemudian saat itu saya ngeliat Pembayaran cash Dengan angka sekian juta Sekian juta Menarik ini Sedangkan Modal udah gak ada Saya ngobrol Ternak burung itu Ternyata memang dari modal Seberapa pun bisa Kita misalnya punya duit Cuma satu juta bisa 500 ribu pun bisa memulai Alasan saya beternak burung fin Sebetulnya Saya memulai pun dari burung kenari Karena saya ngikutin Komun saya waktu itu Saya memulai pun dari burung kenari Kemudian saya jalani Saya bisa breeding Kenari bisa breeding Tapi di tengah Saya menemukan Kendala Yang menurut saya Saat itu kendala itu Sangat Mengganggu Udahlah saya ganti Kemudian saya main fin Langsung ke fin Langsung ke fin saya Tapi fin singer saat itu African fin Disitupun saya cukup Sukses ya Ada African singer Blackstruck Ada lemon grease Ada mozampi Saya cukup sukses lah Lumayan saat itu Bersyukur Alhamdulillah Lumayan Saya Ekonomi saya Mulai bertumbuh Kemudian Tahun 2018 Awal Atau 2017 Akhir Saya ingat saya itu Saya ada Sakit Saya sakit Handle African fin Sudah enggak berapa Sepuluh bulan Saya sakit Handle African fin Itu kan Agak ribet Dibandingkan fin Hias ini Jadi saya enggak bisa Ngerawat mereka Secara optimal Burung Berhenti produksi Karena enggak bisa Ngerawat Saya Kemudian sudah bingung Saya nyari ide Apa Ini yang handle Yang handle burung Yang tidak begitu Susah Buat di handle Yang praktis Istilahnya Saat saya Sakit Atau saya enggak Enak badan Saya kurang fit Ada yang bisa Menggantikan saya Untuk merawat Itu mudah Jadi saya Menyimpulkan Saat itu Wah Sudah lah Kita nyoba ternak Mere Jepang Saat itu Mere Jepang Sama saya Berhafin Saya mulai dengan itu Dengan modal yang sangat Minim sekali Saya masih ingat kok Saya belanja Mere Jepang itu dulu Dapat berapa ekor Cuman 235 ribu Borongan itu Saya dapat berapa banyak Ya lupa 235 ribu Dapat berapa banyak Kemudian Sampis-sampisain Jadi 8 pasang Terus ada Sisa-sisa jantan Itu berapa ekor Saya pelihara Satu minggu kemudian Pada bertelur Rame-rame itu Itu mengawali Saya Divil hias Saya ingat betul Saya nerima Nerima jualan Mere Jepang pertama Itu dapat duit 4 ekor Saya jualan 100 ribu Dapat duit 100 ribu Itu pertama kali 4 ekor Yang beli pun Saya masih ingat itu Teman saya dari Gunung Kidul Itu pertama kali Saya merasakan Duit dari Mere Jepang Boternak burung fin Itu Tidak ada yang support Jadi Ya disepelekan lah Dari saya basic Yang tidak bisa breeding Sama sekali Saya basic Sama sekali Tidak bisa beternak Kemudian Memulai Mencoba beternak Kenari pun Saat itu Tidak ada support Sama sekali Dianggap Dispele Karena adanya Cuma dibiarkan Saya dibiarkan Mungkin dikiranya Saya akan Bosen dan menyerah Ini bisa Karena memang Saya harus pede Saya tidak punya pilihan Saat itu Saya mau ngapain Ditawarin Saya sempat Saya tawarin pekerjaan Tapi saya tidak mau Saya masih pede Saya coba Ya Alhamdulillah Sampai sekarang Sudah sangat Lumayan Anak-anak bisa bayar sekolah Kendala pertama Dari awal saya terjun Beternak bunung itu Produksi Produksi itu Alhamdulillah Saya dimudahkan Saat itu Jadi Tidak lama Tiga bulan Kurang lebih Kendal Kenari itu Sudah bisa Mulai produksi Terus Yang jadi masalah Awal adalah Penjualan Sedangkan Saya saat itu Bukan siapa-siapa Di medsos Juga saya Bukan siapa-siapa Tidak ada yang kenal saya Di lingkungan Peternak-peternak Saat itu Saya mengawali peternak Itu sempat Awal di Kabupaten Wonosobo Di rumah saya Kurang lebih Delapan bulan Jadi ya Cuma laku-laku Ada tetangga yang beli Laku Ada siapa yang beli Laku Yaudah Betul-betul Sekedarnya Pokoknya Namanya merintis Seperti itulah Saya yakin Karena Pertama Saya punya skill Braiding Saya sudah lepas Dari kenari Saya bisa Di fin singer Saya Alhamdulillah Bisa juga Kemudian Di fin hias Ini Lebih mudah Menurut saya Sangat jauh Lebih mudah Itu yang pertama Jadi saya untuk Produksi Bisa Kemudian yang kedua Saya melihat Itu kan Kalau trend global Saya memandang kan Sebetulnya Burung trend gede Global itu Cuma fin hias Sama peret Jadi saya Yakin bahwa Itu pun akan nanti Masuk ke Indonesia Fin hias itu kan jenisnya banyak sekali Jadi Ada ratusan jenis mungkin Itu belum Belum ditambah Mutasi-mutasinya Misalnya Satu jenis lah Kayak Sebrafin Satu jenis Itu mutasinya puluhan Gol Amadin Satu jenis Itu mutasi Dan kombinasi warnanya Itu puluhan Belum jenis Fin-fin yang lain Misalnya Kayak Society Fin itu Atau Mereh Jepang itu Itu mutasinya Banyak sekali Dari Warna bulu Terus dari Apa namanya Jambul Itu Crestednya Crested kan ada Cunagon Ada Dainagon Belum Ada Taci Eri Dan istilah-istilah yang lain lah Jadi Marketnya luas Gitu Saya tertarik dengan itu Tapi Di Indonesia sendiri Memang Belum banyak kan Bulu awal-awal Yang memulai itu Terus dengan Serius itu Belum banyak Karena ini termasuk Mungkin di teman-teman Ngopi Burung Apa ya Fenomena baru Perjuangan yang paling berkesan Dalam membangun Usaha Fin ini Banyak sekali Mas Karena saya berdarah-darah Ya betul-betul Berdarah-darah ya Istilahnya Dari benar-benar Dari nol Bahkan dari minus lah Istilahnya ya Dari punya utang Paling berkesan itu Saya bahwa Pernah jualan Sampai bawa kurungan Gitu Saya harus Bawa ke pasar burung Menawarkan Pernah sampai Belipahkan burung Tidak kuat Harus utang Sama bakulnya Itu saya pernah merasai Cuman 45 ribu rupiah Saat itu Harus utang Saya Tidak mudah mas Tapi Alhamdulillah Bisa melewatin Untuk makan burung Fin itu Sebetulnya Campur-campuran ya Bicihannya ada Kena risit Ada milat putih Ada milat merah Ada milat kuning Ada otek Ada negresit Kemudian ada haver Kadang masih saya tambah Dengan yang lain Terus ditambah ada Extra fooding ya Extra fooding itu Tambahan bisa Kasih jagung Bisa kasih telur Ataupun extra fooding Pabrian Kalau Fin itu Ongkos produksi ya Atau biaya produksinya Kalau kita bisa Breeding murah Kalau kita bisa Breeding murah Cuma Yang akan jadi mahal Kalau kita gak bisa Breeding Jadi Rentang waktu Meliharanya Lama Jadi dia akan Menghabiskan operasional Yang cukup banyak Kalau di Sempak Fin ini Perhari Saya hitung Burung itu Cuma habis Sekitar 100 rupiah Untuk 1 ekor burung Jadi Operasionalnya Sangat rendah Kalau buat Teman-teman Yang mau memulai Awal itu Tempat yang Memadai Sebetulnya Bukan memadai Tempatnya harus Bagus Harus mewah Itu tidak Cuma tempat itu Memang Sirkulasi udara Bagus Tidak terlalu panas Aman dari gangguan binatang Tikus Ular Atau Kita sudah punya tempat support Kemudian Berikutnya Beli burungnya Karena Belajar seperti Apapun Kita susah Kalau di Fin ini Diburung lah Bukan cuma di Fin ya Kalau kita tidak praktek Kita mau Teori terus Tidak bisa Untuk sistem Breeding itu Fin Flexible sekali ya Kalau mainan Ternak yang bagus Semuanya bagus Karena semuanya punya Sisi Kekurangan dan kelebihan Kan bisa Fin itu Sistem soliter Seperti yang saya lakukan Saat ini Ini soliter Ada juga sistem koloni Koloni itu bagus juga Kita bisa ngasih makan Cukup 5 menit Isinya 20 burung Satu kali ngasih makan Kalau soliter itu Punya Kekurangan adalah Di waktu tadi ya Cuma kita bisa Punya kelebihan Kita bisa memasangkan Burung-burung ini Seperti kemauan kita Apalagi kalau kita main Mutasi ya Kita main mutasi warna Kita pasangkan Jadi A ketemu B Biar anaknya C Sedangkan kalau koloni Itu punya kelemahan Mereka kawin semaunya Jadi produknya Tidak sesuai Apa yang Warna kita maui Untuk membuat mutasi-mutasi Kurang bagus Untuk ternak koloni Sama untuk penularan penyakit Kalau koloni seringnya itu Jadi satu kena Yang lainnya rentan kena Sempatin ternak ya Untuk saat ini Ada berapa jenis ya Yang kita breeding itu Gol Amadin ada Dengan berbagai Macam mutasinya Kita punya Kemudian Society Fin Atau Mere Jepang Biasanya Kita Society Fin punya Dua versi Yang satu Euroland ya Yaitu Pure Blood Aeropub Itu kita punya Yang gede-gede ini Yang batik-batik itu Kita punya Kemudian yang Kecil-ketil Biasa buat foster Gol Amadin itu kita juga ada Kemudian kita ada Sebra Fin Ada Long Tail Fin Atau biasa disebut Fin Start Kita breeding juga Ini samping saya Ini Star Fin Ada Dan Owl Fin Kita ada Owl juga Lokalan kita ada juga Lokal-lokalnya ada Ini kita punya Lonjura Palida Pale Headed Munia Ini dari Lombok Ada kita Quinti Color itu ada Atau bondol pancawarna Kita punya Daski Munia Atau bondol Kalimantan Kita breeding juga Tentu karena saya orang Jawa Saya punya bondol Jawa Bondol Peking juga ada Dan jenis-jenis tadi pun Kita punya dengan berbagai Macam mutasi Kalau orang bilang ya Apa sih keistimewaan burung fin Kalau saya bilang Indah lah gitu Jadi Kadang Kalau orang dengan hobi yang berbeda Akan roaming ya Kadang kita gak tahu Kenapa mereka Mau bayar mahal sih Untuk sebuah burung fin Kadang Kalau hobi beda ya Kenapa orang mau Bayar mahal untuk batu akek Misalnya gitu Orang yang gak seneng Gak bisa Tapi kalau orang-orang yang seneng Orang hobi Itu akan berbeda Indah burung fin Sangat indah Lucu Kadang banyak orang Yang whatsapp ke saya Menghubungi saya Ataupun telepon Kadang menanyakan Pengen ikut ternak fin Ikut pemula Mas saya pemula Mau mencoba breeding fin Apa yang laku Apa yang menguntungkan Bagi saya Fin itu yang murah pun menguntungkan Contohnya mere Jepang lah Yang sepasang mungkin 200 ribuan Tapi kan untungnya sedikit mas Sedikit modalmu 200 ribu Meminta untung banyak Gak bisa mas bro 200 ribu ya untungnya Sesuai kapasitas modal kamu 200 ribu bagi saya Menanyakan itulah Jadi yang Ternak yang akan laku apa Semuanya laku mas Jadi kalau mau usaha Fin itu hampir Saya bilang Semuanya laku Asal kita menemukan segmen yang tepat Pasar yang tepat Dan harga yang tepat Bisa jual Itu laku Yang salah bukan finnya Kalau gak laku Tapi pelakunya yang salah Cuma fokus breeding Tidak fokus membangun pasar Itu kadang akan menjadi Kesusahan jual Tapi saat kita breeding Dengan serius Kita fokus produksi Tapi kita juga membangun pasar Itu nanti Akan bisa menjual Untuk harga burung fin Rangnya sangat jauh Rangnya sangat jauh Karena jenis yang berbeda Usia yang berbeda Mutasi yang berbeda Kualitas yang berbeda Dan status yang berbeda Contohnya status anak-an Dengan status dewasa Itu akan berbeda Rangnya lumayan Jauh Dari yang murah-murah lah Misalnya kayak 100 ribuan Itu kita punya Sampai yang beberapa juta Kita ada Prinsip saya Sebenarnya itu mengikuti usia ya Mengikuti kedewasaan Tahu saya Yang saya rasakan itu Jadi mungkin zaman usia saya 20-an 30-an Sekarang 40-an usia saya Motivasi hidup yang berbeda Kalau sekarang Motivasi saya itu Cuman pengen bermanfaat Tapi kita bisa berpikir Bahwa punya motivasi bermanfaat Itu sebetulnya Setelah kita merasa cukup Kita sudah bersyukur Dengan apa yang kita punya Jadi kita sudah mulai memikirkan Di sisa hidup kita itu Kita bisa bermanfaat Atau tidak Kalau harapan saya Untuk sempak pin Ya tambah gede Tentu saja Tambah bermanfaat Teman-teman yang belum memulai ini ya Baik anak muda Maupun yang sudah lebih dewasa Lebih berumur lah ya Lebih berumur gitu Sebetulnya dunia usaha itu Jangan gensin Boleh dibilang nganggur Jadu sebetulnya Saya kadang tidak menganggap Sebatu pekerjaan yang berat Karena saya senang Saya melakukan ini dengan senang Kalau ini dibilang kotor Ya sedikit kotor Tapi setelah jadi saldo bersih Itu betul-betul bersih Saldonya itu Tidak ada bau telek gitu Malah ada teman-teman Kalau yang peternak-peternak burung itu Banyak Di motornya atau di mobil Mereka Ini bahasa Jawa ya Mambu, telek, manuk Itu asalnya mereka dari burung gitu Saya melihat sepeda motor Teman saya ada itu Sabat saya Tulisannya Mambu, telek, manuk Itu hasil betul-betul Kristalisasi keringat Dari imprepnya itu Saya melihat sendiri ada Ada yang Mobil Seperti itu Jadi halal barokah itu Tidak perlu Malu Sebetulnya Lebih malu Kalau kita melakukan hal kriminal Seperti itu Tapi kalau kita mau Berusaha lah Yang mereka mau berusaha Jangan Males-malesan Semuanya Bisa berubah Teman-teman semua Yang mau Belajar Tentang Burung Fin Bisa Ikuti Channel Youtube Sempak Fin Channelnya itu Sempak Fin Tadi Bisa ikuti channel saya Kalau mau Ngobrol Curhat-curhat Gitu istilahnya WA saya langsung bisa Di 0811 26666 36 Atau mau datang sendiri Bersilaturahmi Berkunjung Kesini Mau lihat-lihat Fin saya Apa bener Tau itu Pernanya Kayak yang di Youtube Monggo Datang langsung Ke Sleman Nanti bisa di Google Maps Sempak Fin Boleh nunggu Saya sangat welcome Mau belanja Apalagi Sangat welcome Untuk teman-teman Jangan lupa Subscribe Channel ini Seribu Mimpi Semoga Konten ini Channel ini Juga semakin Bermanfaat Semakin Jaya di udara Matur Suri Jangan lupa